Intro Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih Kita sedang berada dalam atmosfer Natal yang semakin kental Dimana-mana kita mendengar lagu-lagu Natal Dimana-mana kita melihat hiasan-hiasan Natal Dan setiap kali kita ada di dalam momen-momen Natal begini Ada satu hal yang rasanya tidak bisa diuraikan dengan kata-kata Ada satu katakanlah magical moment Bapak Ibu Saudara Yang membuat Natal itu tidak bisa tergantikan dengan hari-hari yang lain Bapak Ibu Saudara Karena di hari-hari Natal ini ketika kita mendengarkan lagu-lagu Natal Kita melihat hiasan-hiasan Natal Dan kita tentunya diperingatkan akan Kelahiran dari jurus selamat kita Yesus Kristus Tuhan Nah Bapak Ibu Saudara Di dalam konten saya kali ini Indah bersamamu dalam Youtube channel saya Jeffrey Echenda Channel Saya mau mengajak kita untuk Merenungkan singkat saja Sebentar saja Tentang perjalanan Natal ini Bapak Ibu Saudara Bahwa Natal tidak berhenti Sampai pada Hura-hura di tengah-tengah kelahiran Memperingati kelahiran Tuhan Yesus Dan that's it Begitu Bapak Ibu Saudara Pada kesempatan kali ini Saya justru mau mengajak kita sama-sama Untuk merenungkan Bahwa Natal adalah awal Dari perjalanan Tuhan kita Yesus Kristus Sebagai Tuhan dan jurus selamat Setiap kita Nah untuk itu Bapak Ibu Saudara Sebelum saya berbicara lebih lanjut Tentang hal ini Saya mau mengajak kita Untuk bersama-sama Berdoa terlebih dahulu Tuhan Yesus Penyelamat hidup kami Penebus dosa kami Dengan cara apa kami dapat Membalas segala kebaikanmu Atas apa yang sudah Engkau perbuat dalam hidup kami Bapak Kami mengucap syukur Kalau sampai hari ini Engkau telus menganugerahi kami Dengan kehidupan yang luar biasa Engkau mengaruniakan putra tunggalmu Tuhan kami Yesus Kristus Untuk datang ke dunia ini Menjadi penyelamat Dan Immanuel Bagi setiap kami Sehingga Kalau kami boleh ada hari ini Semua itu cuma karena Anugerahmu Tuhan Ajar kami untuk bersyukur Ajar kami untuk menyadari Betapa anugerah itu Begitu besar dalam hidup kami Terima kasih Tuhan Yesus Atas kerelaanmu Atas kasihmu yang begitu besar Terima kasih Bapak Terpujilah namamu Sertai kami di dalam Perenungan singkat ini Biaran lewat Terenungan singkat ini Kami boleh menyadari Arti dari sebuah Perjalanan Natal Yang sesungguhnya Terima kasih Bapak Dalam nama Tuhan Yesus Kami sudah berdoa bersama-sama Haleluya Amin Bapak ibu saudara Ada salah satu pujian yang Favorit Bagi saya Yang selalu mengingatkan saya Untuk bersyukur Kepada Tuhan Untuk setiap nafas Yang dia berikan Sebab Ada begitu banyak alasan Kalau Tuhan itu tidak mau Menyelamatkan kita Sebab pada waktu Dia datang ke dunia Untuk menyelamatkan kita Kita tidak dalam keadaan baik Kita justru sedang berjalan Menuju kehancuran Jadi Ada terlalu banyak alasan Kalau dia tidak mau Menyelamatkan kita Dan juga ada terlalu banyak alasan Untuk dia tidak mau Menyertai kita Tetapi dia datang sebagai Immanuel Yang menyertai setiap kita Itu sebabnya Dia memilih untuk tidak pernah Meninggalkan kita sedetik pun Itu sebabnya mari sama-sama Kita mau angkat tujian ini Banyak alasan bagimu Untuk tak menyelamatkan ku Namun kau tetap mencariku Mudah 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 Pabila kau Mau Untuk meninggalkan diriku Untuk meninggalkan diriku Bila aku masih bernafas kini Semua karena anugerahmu Biar aku selalu hidup bagimu Untuk menyatakan terima kasihku Bila aku masih bernafas kini Semua karena anugerahmu Biar aku selalu hidup bagimu Untuk menyatakan terima kasihku Jadi Bapak Ibu Saudara Sadarilah anugerah yang besar ini Yaitu kalau kita masih bisa bernafas hari ini Semuanya karena anugerah Tuhan Tidak ada alasan yang lain Itu sebabnya tidak ada alasan bagi kita Untuk tidak bersyukur Untuk kita tidak bisa Mengasihi Tuhan lebih lagi Karena apa yang dia sudah buat dalam hidup kita Terlalu besar Jumlahnya untuk dihitung Mari sekali lagi Jadikan ini sebagai pengakuan kita di hadapan Tuhan Banyak alasan bagimu Untuk kau menyelamatkan ku Namun kau tetap mencariku Mudah Bila aku Bila aku Bila kau maumu Untuk meninggalkan diriku Namun kau tetap bersertaku Bila aku masih Bernafas Semua karena Anugerahmu Biarku selalu Hidup bagimu Dan aku Biar ku selalu hidup bagimu Ku menyatakan terima kasih ku Bapak ibu saudara saya mengajak kita untuk membuka firman Tuhan Yang terambil dari Galatia Kitab Galatia 4 Ayat yang pertama sampai ayat yang ketujuh Bapak ibu saudara Kita buka sama-sama dan kita mau membaca firman Tuhan ini Judul dari perikop ini yaitu Tidak ada lagi perhambaan Yang dimaksud ialah Selama seorang ahli waris belum akil balik Sedikit pun ia tidak berbeda dengan seorang hamba Sungguh pun ia adalah Tuhan dari segala sesuatu Tetapi ia berada di bawah perwalian dan pengawasan Sampai pada saat yang telah ditetapkan oleh Bapaknya Demikian pula kita Selama kita belum akil balik Kita takluk juga kepada roh-roh dunia Tetapi setelah genap waktunya Maka Allah mengutus anaknya Yang lahir dari seorang perempuan Dan takluk kepada hukum Taurat Ia diutus untuk menepus mereka Yang takluk kepada hukum Taurat Supaya kita diterima menjadi anak Dan karena kamu adalah anak Maka Allah telah menyuruh roh anaknya Kedalam hati kita Yang berseru Ya Abba Ya Bapak Jadi kamu bukan lagi hamba Melainkan anak Jikalau kamu anak Maka kamu juga adalah ahli-ahli waris Oleh Allah Nah Bapak Ibu Saudara Saya mau mengulang sekali lagi Di dalam ayat yang keempat tadi Dikatakan Tetapi setelah genap waktunya Maka Allah mengutus anaknya Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi Menjelang Natal kali ini Saya mau mengajak setiap kita Untuk merenungkan Seberapa jauh Jarak Dari Nazareth Ke Bethlehem Jika yang dimaksudkan Adalah Kota-kota dengan nama yang sama Yang berada Di negara bagian Pennsylvania Amerika Serikat Maka Jarak di antara Kedua kota tersebut Adalah sekitar 14 km Dan tentunya Jarak sedemikian Cukup dekat Untuk dapat ditempu Dalam waktu 10 menit Dengan mengendarai Mobil Namun jika yang kita maksudkan adalah Kota Nazareth di Galilea Dan kita menempu perjalanan itu Bersama istri kita Yang sedang mengandung Serta berkendara Serta berkendara Keledai Seperti apa Yang dilakukan oleh Yusuf Maka jarak tempuh Menuju Bethlehem Dari Nazareth Adalah sekitar 129 km Itu sebabnya Bagi Yusuf dan Maria Itu adalah sebuah perjalanan yang tidak mudah Dan pastinya Sangat melelahkan Dengan kondisi Maria yang sedang mengandung Sebab perjalanan tersebut Mungkin Akan memakan waktu Sekitar Satu minggu Dan mereka tidak tinggal di hotel yang bagus Ketika mereka tiba di sana Untuk beristirahat Dan melahirkan Namun Yang dapat ditemui Oleh Yusuf Hanyalah sebuah Palungan Dalam sebuah kandang Hewan Dan di tempat itulah Maria melahirkan Anaknya yang sulung Lukas 2 ayat ke 7 Akan tetapi Perjalanan di tempuh bayi Yusuf Bahkan Lebih jauh Dari 129 Kilometer itu Mengapa? Sebab Dia telah meninggalkan Tempatnya di surga Di sebelah Kanan Allah Untuk datang ke dunia Dan menjadi serupa Dengan manusia Seperti kita Dimana pada akhirnya Dia direntangkan Di kayu salim Untuk mati Dan dikuburkan Dikuburkannya pun Di sebuah kubur Pinjaman Namun Namun perjalanan yang panjang Melelahkan Dan menyakitkan itu pun Belum Berakhir Dia Lalu Mengalahkan Kematian Meninggalkan Kubur Kemudian Bangkit dari Kematian Kembali Hidup diantara Manusia Lalu Naik Ke surga Bahkan Itu pun Masih bukan Akhir Dari perjalanannya Sebab Suatu hari nanti Dia akan Datang kembali Sebagai Raja Di atas Segala Raja Dan Tuhan Di atas Segala Tuhan Bapak Ibu Saudara Ketika kita Melakukan Perjalanan Kehidupan Setiap kita Pada Natal Bulan ini Renungkanlah Perjalanan Yang ditempu Yesus Bagi kita Dia datang Dari surga Kedalam dunia Hanya Untuk Mati Bagi kita Menyediakan Keselamatan Dan melalui Kematiannya Di kayu salib Dan Kebangkitannya Yang mulia Maka Apapun Perjalanan Yang tengah Kita jalani Hari ini Tidak ada Alasan Bagi kita Untuk Tidak Mengucap Syukur Dan Memuji Tuhan Untuk Perjalanan Natal Yang pertama Itu Bagi setiap Kita Yesus Datang Ke dunia Bagi kita Agar Kita Dapat Pergi Ke surga Bersamanya Bapak 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 Sudara Saya Tekankan Sekali Lagi Yesus 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 Datang Ke dunia Bagi kita Agar Kita Dapat Pergi Ke surga Bersamanya Mari kita Bersyukur Untuk kehidupan Yang Dianugrahi Bagi kita Hari ini Banyak Banyak Alasan Bagimu Untuk Tidak Menyelamatkan Ku Namun Kau Tetap Mencariku Mudah Pabila Kau Mau Untuk Meninggalkan Diriku Namun Kau Tetap Besertaku Bila Ku Masih Bernafas Ku Semua Karena Anugramu Biar Ku Selalu Hidupan Lagi Ku Menyatakan Terima Kasih Ku Bila Ku Masih Menafas Kini Semua Karena Anugramu Ku Bi Ku Selalu Hidup Bagimu Ku Menyatakan Terima Kasih Ku Ku Menyatakan Terima Kasih Ku Menyatakan Terima Kasih Ku Menyatakan Kasih Ku Terima 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 kasih, anugerah-Mu Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih buat pengorbanan-Mu. Buat kasih setiapu. Terima kasih. Mari kita mau menaikkan syukur kita kepada Tuhan. Nyatakan terima kasih kita atas perjalanan Natal yang dengan sukarela Dia lakukan hanya untuk membawa kita kembali ke surga bersama dengan Dia. Dosa telah menenggelamkan kita ke dalam kegelapan yang sedalam-dalamnya. Bahkan ke dalam jurang maut. Tetapi dengan kasihnya, Dia turun ke dalam maut dan membawa kita kembali kepadanya. Itu sebabnya kalau kita masih ada hari ini. Kalau kita masih bisa bernafas saat ini. Semua hanya karena anugerahnya dalam hidup setiap kita. Mari kita syukuri. Biarlah hidup yang lihatlah tebus ini. Kita mau letakkan di mesbahnya. Agar hidup kita ini sebagai pernyataan terima kasih kita kepadanya. Persembahan kita kepadanya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oleh karena Engkau begitu mengasihi kami. Terima kasih Tuhan. Karena Engkau tidak pernah memperhitungkan kesalahan kami. Terima kasih Tuhan. Karena Engkau menerima kami apa adanya. Terima kasih Tuhan. Karena kasih-Mu atas hidup kami tidak bersyarat. Terima kasih Tuhan. Karena kasih-Mu menutupi segala kesalahan kami. Terima kasih Tuhan. 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 Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Tuhan. Terima kasih Tuhan, Haleluya, Amin.